Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Saya ini pertanyaan yang mendasar bagi saya pribadi, karena kemudian kalau melihat permendaknya begitu dan beberapa kebijakan turunannya, seolah-olah penetapan harga dasar misalnya, stabilisasi dan diujukkan dengan harga dasar, itu berpihak pada sisi yang mana? Saya ingin menegaskan posisinya, saya melihat dari sisi produsennya. Jadi kalau dilihat misalnya, pada satu sisi memang keluarnya kebijakan stabilisasi harga beras, itu merujuk pada obligasi negara untuk memastikan bahwa setiap orang bisa terpenuhi hak dasarnya dalam hal ini pangan. Dan itu seperti diatur dalam undang-undang pangan 18 tahun 2012, bahwa negara punya kewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang itu punya hak, eh akses yang cukup ya, sehingga dia bisa hidup sehat. Itu satu hal saya kira posisi yang ingin saya letakkan terlebih dahulu, kenapa kebijakan ini menjadi penting juga gitu ya. Yang kedua, apa namanya, bisa dilihat di undang-undang 18, terus mas, pasal 4 dan 7, saya kira-kira begitu. Jadi stabilisasi harga saya membayangkan memang diambil oleh pemerintah untuk menjamin soal tadi, akses dan terpenuhnya hak dasar pangan. Terus, tetapi pada sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Aras berpikirnya bahwa kebijakan stabilisasi harga beras ini berdiri pada pemenuhan hak dasar pangan, maka sisinya dikonsumen, tetapi juga jangan lupa bahwa pemerintah hari ini itu mendorong pencapaian kedaulatan pangan dan terpenuhnya hak dasar petani. Sehingga menurut saya kebijakan stabilisasi harga pangan juga harus dilihat dari perspektif sisi yang satunya, supaya seimbang. Kenapa ini penting kita lihat? Karena data teman-teman, eh, Susenas ini tahun 90 sampai 2016 Bapak Ibu sekalian, tingkat kemiskinan di pedesaan tidak pernah lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan. Selama nyaris 10 tahun lebih saya kira, 90-an. Artinya upaya untuk merubah atau mengurangi kemiskinan, walaupun secara tren turun tetapi tetap saja di desa menjadi lebih besar, dan belum lagi kita ngomong soal ketimpangan juga sama begitu ya. Terus mas? Nah ini data ketimpangan di beberapa region, ini Susenas yang diolah, lihat juga semakin melebar begitu. Ini saya kira problem yang penting untuk kita renungkan. Ketika problem di sisi produsen demikian, kemiskinan dan seterusnya, maka pemerintah kan hendak menjawab dengan kedaulatan pangan. Kalau saya pribadi memahami, melacak kesejarahan soal kedaulatan pangan, esensinya sesungguhnya kedaulatan pangan ingin menempatkan produsen pangan itu pada posisi yang kuat. Dia sebagai subjek dari pembangunan. Bukan hanya sebagai subjek dan apalagi bukan hanya sebagai alat produksi. Hari ini seperti apa? Bapak-Ibu sekalian saya kira bisa melihat, kalau saya agak kasar mungkin bisa mengatakan bahwa petani hari ini tidak lebih dari alat produksi. Karena kemudian yang kita kejar adalah suasembada. Suasembada penting? Ya, sepakat. Semua orang saya kira di ruangan ini juga sepakat. Tetapi apakah petaninya menjadi prioritas? Itu yang bisa kita lihat, saksikan di lapangan. Ujungnya dari kedaulatan pangan, saya memaknai bahwa ada terjadi perubahan dari kualitas hidup produsen pangannya. Jadi pada sisi produsennya. Sehingga diterjemahkan kalau menurut saya, maka setidak ada enam hal yang kemudian kalau kita bersepakat tujuan pembangunan pertanian pangan kita berhenti pada kedaulatan pangan, semestinya enam hal ini menjadi nyata di level produsennya. Tadi di konsumennya sudah dibela dengan hate it. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 mengamanatkan kepada negara ini lewat pemerintah untuk meyakinkan, untuk menjamin, untuk melakukan proses pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan seterusnya, sehingga dia menjadi sejahtera. Itu di tujuan umum di pasal 3 dan di pasal, saya cuplik beberapa pasal saja, karena satu dengan lain saya kira terkait. Jadi ada obligasi besar bagi kita untuk mensejahterakan petani. It's clear gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kemudian stabilisasi harga yang kita lakukan hari ini, itu untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana kita lihat kondisinya di lapangan. Saya tidak ingin menggeneralisir se-Indonesia, tetapi saya ingin belajar dari 3 tempat yang saya selama dari Agustus sampai bulan ini bolak-balik ke sana. Yang pertama di Anjatan, di Indramayu, kemudian di Lelea, di Indramayu juga, dan yang terakhir di Cipunegara, di Subang. Apa yang saya saksikan di sana, saya ingin cerita lapangan saja, enggak. Pada kenyataannya Bapak-Ibu sekalian, musim Agustus, musim kedua ya, tahun ini Bapak-Ibu sekalian serangan hama terutama di Pantura, Jawa Barat, mulai dari Subang, yang paling berat saya kira Subang, kemudian Indramayu, Karawang sebagian, dan sampai ke Cirebon, serangan hama wareng dan virus kerdil hampa dan kerdil rumput itu luar biasa. Dan catatan saya di Subang terutama itu sudah hampir tiga musim dengan tahun ini. Dan tahun ini loss yang terbesar, karena di Cipunegara saya bisa mengatakan 70 persennya gagal panen. Karena virus yang ditularkan oleh wareng. Bapak-Ibu sekalian, di tiga lokasi ini, terutama di Lelea misalnya, tidak ada penggilingan besar di sana, sehingga pelaku penggilingannya pelanggu penggilingan kecil-kecil. Nah ini kenapa? Karena nanti hubungannya sama harga dasar tadi. Teman-teman di sana biasa menjual ke Tengkulak, yang kemudian Tengkulak ini berapliasi dengan penggilingan kecil. Ini situasinya, kemudian pada kondisi normal Bapak-Ibu sekalian, di tiga titik ini, harga gabah kering panen itu di kisaran Rp5.100 sampai Rp5.300 bahkan Rp5.500. Dan hari ini, baru saja tadi pagi saya cross-check lagi, sudah diangka Rp6.200 harga gabah. Jadi agak berat. Kalau kita hitung misalnya Rp6.000 saja dengan rendement 55 persen Bapak-Ibu sekalian, maka kalau dijadi beras, dari gabah ke beras, jatuhnya itu Rp11.300-an. Dapat dibayangkan. Itu biaya pokoknya, belum ambil untungnya. Karena prosesnya Bapak-Ibu sekalian, petani itu jual gabah, bukan jual beras. Itu problem. Rantai pemasarannya panjang. Dan Bapak-Ibu sekalian, sayangnya lagi, ketika kebijakan stabilisasi harga muncul, situasi serangan hamanya berat terjadi di beberapa titik. Terutama, saya mencotongkan di tiga titik ini. Ini apa dampaknya yang kita lihat? Terus, Mas. Yang terjadi kemudian, Bapak-Ibu sekalian, ketika permendak dikeluarkan pada awal September, rumors yang berkembang di teman-teman petani pertama bahwa petani yang menjual di atas HPP itu akan dipenjara. Satu, rumors. Dan itu mempengaruhi psikologi semua orang yang ada di desa, terutama di tiga titik ini. Itu satu hal. Yang kedua, rumors ini kemudian juga menghantam teman-teman penggilingan padi yang skala kecil. Karena ada pembatasan harga jual tadi. Begitu. Nah, akibatnya apa? Bapak-Ibu sekalian, pada periode September sampai awal Oktober di tiga titik ini, tidak ada atau jarang sekali para pedagang beras itu masuk ke desa-desa yang ada di tiga titik ini. Kenapa? Karena mereka takut membeli di atas harga acuan ketika dirubah jadi beras, tidak mungkin bisa sampai Rp 9.400 seperti yang dimadatkan oleh permendak. Sehingga mereka menahan diri supaya tidak rugi. Satu. Yang kedua, mereka khawatir ketika dia melakukan upaya processing dan menjual di atas itu, dia akan dipenjara juga. Karena rentetannya dengan kasus PT IBU. Yang berikutnya yang terjadi apa? Bapak-Ibu sekalian, teman-teman petani menahan gabahnya. Mungkin dalam jangka pendek, saya nanti cross-check ke Bapak yang dari Cipinang, dalam jangka pendek kebijakan HET ini tidak akan mempengaruhi suplai karena sudah ada akumulasi dari panen sebelumnya. Tetapi dalam long term, pikiran saya, bayangan saya, itu akan pengaruh. Mau tidak mau akan berpengaruh. Ditambah lagi dengan situasi hama penyakit hari ini, hari ini pun itu masih terjadi beberapa spot wilayah. Apa yang terjadi kemudian, harga turun Bapak-Ibu sekalian dari Rp 5.300 sampai Rp 5.500 pada saat itu, dua bulan terakhir, September, Oktober, itu jadi Rp 4.300. Ini pukulan yang telak menurut saya bagi teman-teman petani, sementara biaya produksinya terus naik, rata-rata sekarang per hektare sudah Rp 10 jutaan, bahkan ada yang Rp 11 jutaan. Dengan serangan hama yang tinggi, penggunaan pesticida yang sangat masif, biaya produksi seper hektare bisa nembus Rp 12 jutaan. Begitu ya, jadi beban yang luar biasa. Di luar sewa tanah. Di luar sewa tanah, belum dihitung. Bagi teman-teman penggilingan, ini juga karena penggilingan kecil di desa, itu sangat dekat hubungannya dengan teman-teman petani. Mereka pada situasi yang kalut. Saya menemukan satu penggilingan di Cipunegara, dia dalam satu minggu pada bulan September, ketika permedak dikeluarkan, hanya beroperasi dua hari. Hanya beroperasi dua hari. Sisanya, lima hari dia tutup. Kenapa? Satu, pasokannya nggak ada. Kalau ada, harganya luar biasa tinggi. Dia nggak berani spekulasi menjual. Sehingga menjadi gulung tikar. Dan saya kira ini problem yang serius juga, tidak hanya pada level petani, tetapi pada level penggilingan. Karena menurut Pak Bustalun Arifin, 80 persen, atau menurut Pak Husein Sawit, 80 persen penggilingan di Indonesia, itu skalanya kecil. Yang terpengaruh banyak seperti ini. Nah, yang ditetapkan oleh pemerintah itu, kemudian, kalau harganya hari ini ya, hari ini, menurut teman-teman, HET yang ditetapkan oleh pemerintah itu nggak realistis. Kenapa? Dengan perhitungan harga gabah 5 ribu saja, apalagi sekarang 6 ribu ya, 5 ribu saja dengan rendement 68 persen, ini GKG, itu akan rugi, karena seharusnya HET-nya di atas 10 ribu. Hari ini, di Anjatan, saya baru cek tadi malam, dengan teman-teman penggilingan skala kecil, harga GKG sudah 7 ribu, harga GKP-nya sekitar 6.350-an. Kalau GKG-nya sudah 7 ribu, dengan rendement 68 persen, untuk jadi beras, itu harusnya, harusnya, ditambah ongkos kirim 500 dan ongkos produksi ya, itu harusnya 10.367 rupiah. HET-nya, kalau mau fair gitu ya. Tetapi kalau 9.400, siapa yang mau nutup gap-nya, antara biaya produksi dengan HET tadi? Terus pertanyaan berikutnya, saya kemudian nanya, terus HET ini apa yang mau diselesaikan sebenarnya? Masalahnya. Tadi pertanyaan terbesar saya, buat siapa stabilisasi harga ini dilakukan? Yang kedua, apa yang mau diselesaikan? Karena kemudian ketika diluncurkan, problemnya nambah, bukan problem berkurang. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya berpikir bahwa, dalam jangka pendek, gak akan gangguan ini HET ketika dilakukan. Tetapi dalam jangka panjang, saya yakin, akan ada problem terkait dengan supply. Karena begitu, HET ditetapkan di bawah harga pasar, Pak, yang dari Cipidang, saya kira harga dari September sampai sekarang, tidak pernah harga beras, secara umum ya, saya gak tahu kalau di Cipidang, yang saya pantau di tiga daerah tadi, tidak pernah lebih rendah dari HET. Selalu di atas HET yang ditetapkan. Apa artinya? Artinya Bapak Ibu sekalian, ekses permintaannya akan semakin tinggi. Pertanyaannya, sanggupkah pemerintah menyediakan stok yang cukup? Kalau mau bulog yang melakukan itu, apakah punya cukup ruang untuk menyediakan stok yang banyak? untuk meng-cover permintaan yang tinggi ketika harga HET-nya di bawah? Ini saya kira jadi problem yang serius, bagi saya pribadi, ini problem yang serius. Apalagi tadi dikatakan Bapak, soal cadangan pangan di mana, beras medium sekarang adanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, harus dipahami, kita semua paham, bahwa rantai produksi padi, menjadi beras luar biasa panjang, Bapak Ibu sekalian, dan margin terkecil selalu didapatkan oleh petani. Ketika yang ditentukan batas atasnya ujungnya, di outputnya adalah harga beras, maka adjustment penyesuaiannya akan lari ke bawah. Dan tahu yang paling ujung siapa? Yang dapat adjust penyesuaian adalah petani. Tadi kita bisa melihat, dari 5.500 tiba-tiba turun jadi 4.300. Siapa kemudian yang menanggung itu? Apakah kita semua, atau pemerintah mau menanggung resiko, menanggung beban yang ditutup oleh petani? Saya kira enggak juga ya. Kita asyik bisa makan hari ini, saya sendiri enggak peduli juga. Petani mau jerit-jerit, karena saya mesti bisa makan. Ini perabat mendasar menurut saya, yang harus kita pikir bersama. Yang berikut, menurut saya, kebijakan stabilisasi harga beras, sayangnya tidak diikuti dengan kebijakan harga dasar gabahnya, harga gabahnya, di tingkat produsennya. Jadi jagain di hilirnya, tapi di hulunya tidak ada instrumen lain. HPP saya kira terakhir tahun berapa? Pak Anggoro? 2012 atau 2015 terakhir. Dan kalau dihitung, rasional sebenarnya, 3.700 itu udah enggak fair. Hitung-hitungan teman-teman, misalnya di jaringan HP2TI, atau di jaringannya Petani Nusantara, atau beberapa jaringan yang lain, udah menembus angka 4.700 minimum. HPP. Kalau mau layak. Nah, ketika HET dengan Permedak itu dikeluarkan kebijakannya, sayangnya, kebijakan HPP-nya tidak naik. Ini beban yang ditanggungnya dua kali besar oleh teman-teman petani. Bapak-Ibu sekalian, kalau ini dibiarkan menurut saya, dalam jangka panjang, tentu saja teman-teman petani tetap akan tadi. Data dari 2090-an sampai 2016 tetap miskin. Investasi kita besar di sektor ini, tetapi perubahannya sangat kecil. Saya kalau mau katakan jujur, begitu. Sangat kecil, begitu ya. Jika kita ingin merubah, saya kira kebijakan-kebijakan semacam stabilisasi harga beras ini, harusnya dikaji lebih jauh. Dalam jangka panjang tentu saja akan mempengaruhi soal ketahanan pangan kita. Bayangkan, kalau merugi terus Bapak-Ibu sekalian, saya punya piling di sebagian wilayah Indonesia, mungkin petani akan beralih dari tanaman pangan menjadi non-pangan. Misalnya, tanaman hortikultura dan seterusnya. Kalau itu terjadi, maka kita ada problem soal ketersediaan dan produksi. Bisa jadi ketahanan pangan kita terancam. Dan menurut saya, kalau kita tetap mendorong ini, lagi-lagi tujuan tadi soal pencapaian kedua tanpangan bisa jadi gagal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.